Hai, saya Felix dan selamat datang di channel Boss Gadget, teman-teman. Kalian, apa kabar nih hari ini? Nah, jadi hari ini tuh kita bakal sama-sama ngebahas soal Avan S6 Plus ini. Yang dibanderol dengan harga Rp 700 ribuan atau yang Rp 800 ribu. Dan ini udah bisa kalian beli di toko online kesayangan kalian atau dimanapun yang kalian mau. Ya, yang penting jual handphone ya. Kalau nggak jual handphone, ya gimana mau jual handphone ini? Nah, terus langsung aja kita mulai reviewnya. Seperti biasa, langsung aja dari desainnya dulu. Dan hal yang paling saya suka dari desain HP ini tuh sebenernya belakangnya. Yang menurut saya sih lumayan oke ya. Warnanya putih, terus feel genggamannya juga lumayan enak. Hanya saja bagian belakangnya ini tuh fingerprint magnet banget. Dan karena warnanya putih, jadi saya saranin untuk sering-sering dibersihin. Dan seperti HP-HP Advan biasanya, port chargingnya ada di bagian atas. Entah kenapa HP-HP lokal tuh seneng banget naruh port charging di bagian atas. Nah, buat temen-temen yang tahu kenapa kayak gini, langsung bantu saya dengan komentar di bawah ya. HP ini punya layar berukuran 5,5 inci dengan rasio yang udah kekinian 18 banding 9. Terus panelnya udah pake IPS dan sayangnya resolusinya masih FW VGA aja temen-temen. Dan karena panelnya yang udah pake IPS, sudut pandangnya sebenernya lumayan oke. Terus warnanya juga lumayan. Dan nikmatin konten atau video di HP ini tuh sebenernya udah lumayan. Hanya saja resolusinya memang masih kurang. Jadi itu aja sih kendalanya. Untuk perlindungan layar, seperti biasa kita udah dapet anti gores gratisan pas beli handphone ini. Tapi lagi-lagi yang bikin saya kecewa di sini temen-temen karena kita nggak dapet case gratisan di HP ini. Dan seperti yang temen-temen tahu, kita memang sulit banget buat nyari case di luar sana Untuk HP-HP lokal yang harganya Rp 700.000-800.000an ini. Jadi kenapa sih Advan ini? Ayo Advan, kalau kalian nonton ini, tolong dong komentar di bawah. Kenapa nggak ada case gratisan buat handphone ini? Memang murah sih, tapi bukannya case itu juga murah ya? Ngasih gratis Rp 3.000an aja loh. Nah yaudah lah, kita nggak usah panjang-panjang bahas case. Karena kalau kita buka back cover-nya ini, kita bakal nemuin 2 slot SIM nano dan 1 slot microSD. Nah, slot SIM-nya ini kalau temen-temen mau ganti atau pasangin kartu baru, mesti dimatiin dulu. Jadi nggak bisa langsung main ganti aja ya, harus dimatiin dulu. Ya, seperti hubungan, putusin dulu baru ganti yang baru. Soalnya pas saya coba buat masukin kartu pas keadaan HP nyala, kartunya tuh nggak kedeteksi. Dan saya kira handphonenya memang rusak. Tapi pas saya matiin atau restart handphone, langsung kebaca sih. Jadi mungkin memang nggak bisa gitu aja. Dan kabar buruk buat temen-temen pengguna smartfren, karena HP ini nggak bisa mendapat sinyal voltage. Jadi ya, udahlah ya. Nah, untuk spesifikasinya kayak gini nih temen-temen. Tapi sebelum itu saya mau minta maaf nih. Di unboxing-nya saya nyebut prosesornya octa-core, tapi sebenarnya hanya quad-core aja. Dan ya, spesifikasinya kayak gini temen-temen. Advan S6 Plus ini pake chipset Spreadroom Quad-core 1.3GHz dengan GPU Mali-T820. Dan HP ini punya RAM 1GB dengan ROM 8GB yang bisa ditingkatin dengan microSD hingga 128GB. Nah, dengan spesifikasi kayak gitu, HP ini bisa ngapain aja sih. Jadi, meskipun hanya dengan RAM 1GB aja, HP ini tuh pake Android Go. HP ini buat buka-buka aplikasi dan multitasking sih masih lumayan. Memang untuk buka-buka aplikasi nggak cepet-cepet banget, tapi masih bisa saya tolerir. Dan HP ini juga punya fitur Face Unlock yang nggak cepet-cepet banget, tapi punya akurasi yang cukup lumayan. Yang saya suka dari fitur Face Unlock-nya ini, pas kita mau buka HP-nya bakalan ada animasi deteksi wajah gitu. Ini lumayan keren sih. Ini mungkin mau nyasatin kalau Face Unlock-nya kurang cepet, tapi kita mau dihibur sedikit. Nah, untuk RAM yang tersisa sekitar 200MB aja. Dan ROM yang terpakai di HP ini setelah saya install beberapa aplikasi buat review tuh lebih dari 6GB. Jadi, yang tersisa hanya 1GB aja. Emang kecil banget ya. Jadi, saya sarankan buat teman-teman untuk nambahin microSD. Nah, terus untuk performa gaming-nya gimana? Untuk Mobile Legends sih sebenarnya HP ini masih bisa ya. Hanya saja di pengaturan terendah. Hanya aja kalau dipakai gaming agak lama tuh, HP-nya bakalan lumayan panas. Terus, untuk pengeluaran PUBG, saya ada berita buruk untuk kalian. HP ini nggak support main PUBG. Dan untuk skor Antutu-nya disini pas saya cobain dan saya tungguin, skor Antutu-nya nggak keluar-keluar teman-teman. Begitu juga dengan sensor yang ada di HP ini tuh minimalis banget. Yang ada hanya sensor akselerometer, jarak dekat, dan suara aja. Nah, untuk bagian kameranya, mode-mode yang disediakan Advan S6 Plus ini ada foto biasa, beauty, sticker, portrait, slow-mo, tanda air. Ini mode apaan nih? Selang waktu, pro, dan QR code. Nah, di mode pro yang bisa diatur itu ada white balance, ISO, pencahayaan, saturasi, kontras, dan kecerahan. Yang sedikit bingungin saya tuh, kok beberapa modenya harus dipilih dari bagian kanan atas ini? Ini agak panjang juga ya prosesnya. Kamera belakang HP ini punya resolusi 5MP, yang hasilnya sebenarnya di atas ekspektasi saya, walaupun resolusinya hanya 5MP aja. Tangkapan cahayanya cukup lumayan, dan detail yang dihasilkan juga masih ada. Langsung aja lah teman-teman lihat beberapa hasil foto yang saya ambil dengan handphone ini. Terima kasih telah menonton! Nah, kamera depannya juga beresolusi 5MP, dan saya nggak punya banyak komentar soal kamera depan ini. Teman-teman langsung aja cek sendiri lah. Untuk merekam video, kamera depan HP ini bisa merekam hingga kualitas 720p, sedangkan kamera belakangnya bisa merekam sampai 1080p. Langsung aja cek hasil videonya. Jadi ini rekaman video dari Advan S6+. Dan kelihatan dari sini sih cukup lumayan ya, karena layarnya ini cukup terang juga kalau ngelihat dari cahaya yang agak terang. Dan dari sini sih kelihatannya memang goyangannya aja yang terlalu keras. Hanya untuk gambar sih masih lumayan bagus. Cuman fokusnya kok suka hilang ya. Nah, jadi ini dia hasil kamera depan dari Advan S6+. Dan jujur aja sih, ini agak deket banget dari kamera ke sini, padahal tangan saya udah jauh banget. Tapi lumayan ya, nggak terlalu jauh juga sih. Eh, nggak terlalu deket juga sih kalau kita perhatikan. Ini udah maksimal tangan saya. Dan yaudah, gitu aja. Nah, selanjutnya baterainya nih teman-teman. Advan S6+, ini punya baterai yang kapasitasnya 2450 mAh. Kapasitas yang sebenarnya agak kecil buat tahun 2019 ini. Dan pemakaiannya bisa dari pagi sampai agak soren aja. Dengan pemakaian sosmed ringan, browsing ringan, dan chattingan-chattingan bentar aja sih. Nah, kalau gitu kita masuk ke kesimpulannya. Dan menurut saya, Advan S6 ini menang di tampilannya aja. Karena walaupun dengan Android Go, handphone ini tuh masih pakai IDOS lagi. Dan saya nggak tahu apa sih gunanya pakai Android Go kalau ada tambahannya lagi. Bukannya Android Go ini bikin HP jadi ringan. Tapi ditambah-tambahin lagi buat jadi berat. Dan apakah saya merekomendasikan HP ini? Ya, menurut saya sih masih banyak yang lebih baik. Ya, teman-teman lihat sendirilah. Atau cari-cari lagi lah. Kalau gitu mungkin sekian dulu video review untuk Advan S6 ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial teman-teman ya. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya feeling sendiri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.